Ribuan umur muslim hari ini melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Sholat berjamaah sekaligus tablik akbar ini dilakukan agar warga ibu kota dapat memilih gubernur sesuai dengan hati nurani. Saya tentu sebagai bagian dari GNPF tidak pada posisi memilihkan umat kepada salah satu dari dua calon muslim. Hanya saja pengajian pada hari ini memang ditekankan oleh pihak panitia untuk memilih pemimpin muslim. Pemimpin muslim yang selama ini memang menjadi saya kira bagian dari proses berdemokrasi di Indonesia di mana warga negara Indonesia tidak bertentangan demokrasinya jika memilih calon pemimpinnya berdasarkan keyakinannya sesuai dengan kepercayaan. Saya kira itu. Untuk Indonesia dan intinya adalah bahwa kehidupan umat esam Indonesia ini jangan dipisahkan dari petunjuk wahyu ya. Karena petunjuk abadi itu adalah Al-Quran itu. Konstitusi kita boleh berubah-ubah, boleh kena amandemen, kemudian sistem perintahan juga bisa berkutang ganti, pimpinan juga bisa berubah-ubah ya. Tapi ada sebuah keajikan yang abadi yaitu hukum-hukum Allah, kebenaran mutlak yaitu Al-Quran ya. Nah lewat pengajian ini saya pikir Pak Haji Khalid Ridwan, Pak Abdur Rashid Syafi'i, tapi juga Bah Tia Nasir, Habib Rizik dan lain-lain itu mencoba membuat maaf ini melek umat islam yang selama ini kadang-kadang tidak paham hal-hal yang sangat fundamental. Ya.